Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS Ada yang nanya ke saya temanya begini Pak HTD apa bedanya zaman akhir dengan akhir zaman Saudara-saudara ya Itu hal sangat sepele tapi belum tentu orang tahu loh Apa bedanya zaman akhir dengan akhir zaman Jangan ngarang ya kita lihat apa yang tertulis di Alkitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 Ini dibedakan antara dua periode yaitu pada zaman dahulu Allah berfirman atau melaksanakan itu segala rencananya melalui Nabi-nabi berarti perjanjian lama Lalu zaman akhir ya melalui anaknya Jadi dipisah antara zaman dahulu dengan zaman akhir Jadi zaman dahulu itu dari Adam sampai Maliaki itu zaman dahulu Lalu zaman akhir itu dari Yesus lahir sampai kiamat 1 Korintus 10 ayat 11 kita hidup di zaman akhir telah tiba Ibrani 9 ayat 26 Yesus melakukan pengorbanannya pada zaman akhir 1 Petrus 1 ayat 5 1 Petrus 1 ayat 20 Yesus menyatakan dirinya pada zaman akhir Lahirnya Yesus itu zaman akhir Kemudian 2 Petrus 3 ayat 3 Yudas 1 ayat 18 Yaman akhir tampil pengejek Jadi kesimpulannya ya zaman dahulu itu Adam sampai Maliaki Zaman akhir Yesus sampai kiamat Nah sekarang bagaimana dengan akhir zaman ya Iblis Matius 13 ayat 10 ya Iblis yang menyebar ilalang itu ya Akan dibakar dalam api pada akhir zaman Ini linknya ke Wahyu 20 ayat 10 Kemudian Matius 13 ayat 49 misalnya Akhir zaman akan dipisah antara orang yang benar Dengan orang yang jahat ini domba dan kambing Kristen domba Kristen kambing Yohanes 6 ayat 40 dan berbagai ayat yang lain Kebangkitan pada akhir zaman Tentu ini bicaranya bukan kebangkitan pertama Tetapi kebangkitan di dalam penghakiman Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 Jadi clear ya Ya akhir zaman adalah bicara kiamat Lenyapnya langit dan bumi bicara penghakiman Sedangkan Yaman akhir itu equal atau sama dengan zaman dahulu Adam sampai Maliaki sama dengan Yesus sampai akhir zaman Nah sekarang masalahnya Adam sampai Maliaki berapa tahun? 6.000 tahun Berarti kiamat polanya sama Pak Pak pakai 6 hari 6.000 tahun yes Maka dengan sangat mudah saya pendeta Henry Tantianta bisa menghitung Kapan nanti terjadi kiamat Karena Allah memakai pola 6 hari Perhatikan zaman dahulu itu equal dengan zaman akhir Orang pada gak tau kan Yesus lahir itu Itu sudah termasuk zaman akhir Hari ini pun zaman akhir Tapi belum akhir zaman Akhir zamannya ya nanti pada waktu kiamat lalu penghakiman Clear ya Simple ya jawabannya ya Itu pakai ayat Alkitab Kalau pakai tafsir muter-muter berhari-hari Ya Sesederhana itu Pak Sesederhana itu kita sekarang hidup di zaman akhir Tetapi belum akhir zaman Ingat Bapak-Ibu Saudara Pola Allah memakai pola 6 hari 6.000 tahun Pak Adam sampai Maliaki itu lebih dari 6.000 tahun Itu kan perhitungannya para pendeta dan romo Yang belajar teologi Overlap gak dihitung Ada yang bilang 8.000 sampai 10.000 tahun Karena overlap umur gak dihitung Pada waktu bapaknya umur sekian dia punya anak Lalu umur bapak ditambah umur anak Ya overlap dong Kan pada waktu bapaknya belum mati sudah punya anak Harus dihitung overlapnya Maka dapat dipastikan Adam sampai Maliaki sampai Yesus lahir 6.000 tahun Yesus lahir sampai kiamat 6.000 tahun Jadi kiamat akan terjadi pada tahun pas Tahun 6.000 Masehi Pasti itu Tinggal kita hitung ya Sangka kalah 7 Apa Matre dulu Matre 7 Sangka kalah 7 Kemudian Armageddon Kemudian dipotong lagi seribu tahun Kerajaan di bumi Kerajaan di putahun Lalu Gog dan Magog Baru kiamat udah ketahuan kok Ya Ya nanti kerajaan sebuah tahun akan beratung pada tahun 4930 4965 ya Lalu ditambah Gog dan Magog 35 Jadi pas Pas tahun 5.000 5.965 Lalu ditambah Gog dan Magog 35 Pas tahun 6.000 nanti terjadi kiamat Kelih Bapak Ibu Saudara Itu adalah bedanya Yaman akhir Dengan akhir Yaman Segala hormat kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Bapak Ibu Saudara Bisa belajar Alkitab Ya Di pendeta HTD Ya Staol Sekolah Tinggal Kitab Online Atau boleh juga di Kalam Kristus Ya Di pendeta JT sama Ibu Itu sama ya Yesus Allah yang benar Sudah memberi approval Ini pengajaran yang aku mau Yang Alkitab Jangan mau ikut pelajaran Teologi Pergi ke laut saja Jadi Pengajar ikan duyung Pergi ke hutan saja Jadi Gembala bedes Orang-orang yang belajar Teologi Ke laut saja Jadilah pengajar ikan duyung Jadilah Ke hutan saja Sebagai gembala Para bedes-bedes Itu ya Lagu itu viral loh Yang memviralkan Bukan HTD Tapi dari orang lain Haleluya Amin Jadilah pengajar ikan duyung